Intro NKRI Tolak Hilafah Dialog kita lanjutkan kembali Masih bersama Sirojirin Abbas di studio Dan malam sambungan telepon masih ada Pak Hidayat Nurwahid Wakil Ketua Majelis Suruh PKS Pak Hidayat Nurwahid Pak Ustadz mungkin ini kesempatan bagi Pak Hidayat dan juga PKS untuk meluruskan Bahwa sebetulnya PKS itu adalah partai politik yang mendukung NKRI dan demokrasi Seperti itu Pak Hidayat Nurwahid ya Kalau harus disampaikan terhadapmu alas PKS Ada yang hibut malah Pancasila juga Ada yang baru tahu tentang PKS Untuk yang ke sejuta kalinya PKS menyampaikan Bukan hanya dalam omongan nih Dalam perbuatan juga Dari lapang kami merauke dari Miangkat sampai ke Pulau Rotnik Oke Itu dari sononya Itu sudah NKRI Dari sononya sudah Bukan hanya terlibat Tapi juga di ajak terlibat dalam demokrasi Yang dipercaya BDK juga mengajak koalisi dengan PKS dalam banyak pilkada Golkar mengajak koalisi dengan PKS dalam banyak pilkada Bahkan juga dalam pilpres Sakti Demokrat juga mengajak PKS terkoalisi dalam pilpres dua kali Bapak Yaman PSB Kemarin di BKI pun BDK mengajak koalisi dengan PKS Jadi bahkan partai-partai yang nasional yang sangat besar pun Mengakui tentang PKS adalah bagian integral dengan NKRI Yang demokrasi Demokrasi Mendukung demokrasi Dan Mereka tidak tahu PKS Itu satu nomor dua Bagi PKS NKRI itu Sudah merupakan pilihan terakhir dalam artian Pilihan final Artinya inilah yang kita punya dan kita miliki Bahkan kemarin PKS menyelenggarakan syukuran Syukuran sekali lagi ya Syukuran Kalau diukur dengan Tuan Hijriya Maka dulu Para founding fathers itu Memutuskan untuk Memerdekakan Indonesia Itu tanggal 9 Ramadan ya Berkat Rahmat Allah yang menguasa Dan ketemulah kemudian Bulan 7 Agustus itu Tanggal 7 Agustus itu adalah bulan Ramadan Tak hanya tanggal 9 Hari Jumat Penuh dengan syukur dan temuh dengan Rahmat Teruslah karena kemarin PKS Mensyukuri Mensyukuri karunia kemerdekaan ini Oke Sebagai Bahwa PKS adalah bagian dari Indonesia Dan bukan hanya tanggal 9 Kita melakukan syukuran Tanggal 17 Agustus kita juga melakukan syukuran Pak Hidayat Satunya partai yang syukurannya dua kali Untuk memperingati kemerdekaan kita gitu Oke Kalau yang kayak gini masih dipertanyakan juga Saya kira itu sama juga orang bertanyakan di siang hari Ini kok mata hati kok Hari kita gelap gelit aja Oke oke Pak Hidayat Maaf saya potong Bermasa dengan matanya Ya Silahkan Oke Saya setuju Pak Hidayat Dan senang Pak Hidayat Menggaris bawah itu lagi Dan informasi dari kita Sebetulnya temuan survei kita itu Menunjukkan bahwa memang masih ada Pekerjaan rumah yang Apa Perlu dirapihkan juga oleh PKS Bahwa diantara Pendukung PKS itu Masih ada 38-an persen gitu Yang setuju dengan ide khilafah Apapun Makna dari khilafah itu Tapi jika makna khilafah itu Sesuai dengan agenda ISIS Dan agenda HTI Saya kira itu pekerjaan rumah Bagi setiap partai Di Indonesia Untuk mendidik mereka Dan menjelaskan kepada mereka Dengan baik Bahwa ide khilafah itu Bukan sesuatu yang Yang cocok untuk diterapkan di Indonesia Oke Itu hanya Menyulut Konflik Di antara masyarakat Bahkan di antara kelompok muslim Oke Oleh karena itu Saya kira Temuan kita itu Bukan untuk mendiskreditkan PKS Itu hanya menunjukkan Bahwa ini Agenda Ini informasi penting Untuk PKS Bahwa Di dalam rumah tangga Masing-masing partai itu Masih banyak yang harus dikerjakan Dan bukan hanya PKS Sebetulnya ada P3 juga Bukan hanya partai yang lain juga Ya maksudnya Seluruh partai Memang proporsinya aja Yang lebih besar Di PKS Dan di P3 Oke Jadi saya kira ini tanggung jawab semua Dan ini bagian dari Upaya PKS Mengukuhkan Keputusan finalnya Untuk mendukung NKRI dan Pancasila Untuk juga Mendidik pendukungnya Supaya juga setia Dengan Pancasila dan NKRI Oke Baik Kang Sirojirin Kita jelaskan sebentar Pak Aida Turwahid Terima kasih banyak Pak Sudah bergabung bersama kami Di dialog Oke Sedikit Pak silahkan Oke baik Jadi Kalau terkait dengan Kewajiban itu Maka yang harus juga Diingkatkan mestinya adalah Karena ini terkait dengan HTI itu kan Masukkan tegur di OEMAS gitu ya Dan karenanya Pemerintah akan Mempunyai sikap politik Untuk membaharkan HTI Yang harus dilakukan Sesungguhnya Karena Atau dipertanyakan Ya mana peran Dan kewajiban pemerintah Sudah dilaksanakan Untuk melakukan Pembinaan pada OEMAS Oke Baik baik Setuju Yang punya kewajiban Yang diwajibkan oleh Undang-Undang itu Ada pemerintah Setuju Pak Oke Tapi maka jangan hanya Dituntut-tuntut Sementara pemerintah Yang punya kewajiban Tidak berarti dituntut Baik Sedangkan saya Mestinya juga mengingatkan itu Baik Karena kaya lagi Ini terkait dengan Undang-Undang keormasan Yang ada 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 siapa yang punya kewajiban Dan kalaupun akan ada Penggubaran itu Ada tahapan-tahapan Diingatkan oleh MRC Baik Dengan dengan demikian Jangan yang tidak punya kewajiban Diwajibkan Sementara yang punya kewajiban Malah dibiarkan Tidak melaksanakan kewajibannya Pak Iletur Wahid Terima kasih banyak Pak Sudah bergabung bersama kami Di Dialog Pagi